Halo semuanya, bersama saya Melinda Nih, Gen Biriau, energi untuk negeri. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Gen Biriau yang telah berulang tahun ke-8. Jadi tak sampai telah 8 tahun, Gen Biriau ini adalah komunitas yang dimana dalamnya itu ada mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Nasional. Jadi ini adalah komunitas beasiswa perburuan tinggi negeri untuk mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Nasional kalau misalkan saya, ya gitu. Indonesia gitu, salah. Jadi disini saya akan ikut vlog itu seputar apa sih yang akan kita berikan untuk negeri ini gitu kan, harapan kita gitu. Karena disini kan temanya energi untuk negeri. Dan disini ada di mana kita sudah melakukannya, ataupun kita saat ini melakukan, dan apa yang ingin kita lakukan untuk negeri ini kedepannya. Kalau saya lebih tepatnya ingin apa yang ingin saya lakukan kedepannya gitu, karena sekarang saya lagi planning, tapi planning ini yang saya pikir apa sih yang akan saya berikan nanti kan ketika saya sudah tamat kuliah gitu kan. Jadi mulai dari sekarang mungkin sudah saya berpikirkan apa yang ingin saya planningkan, tapi yang jelas saya akan berbagi apa sih ke informasi yang lebih tepatnya apa yang ingin saya lakukan di depannya. Dari segi temanya mungkin lebih ke usaha ya, tapi menggabungan juga dari edukasi dan juga kehidupannya. Jadi mau mendengar ataupun bagaimana sih harapan saya kedepannya untuk negeri ini, stay tune di my video. Halo, bagaimana penampulan saya? Beda bukan? Tadi itu versi indoor, sekarang versi outdoor. Jadi biar ada dua background yang berbeda gitu, tapi ya sudahlah lupain. Oke, di Genby Riau sekarang ini, kalian mau lebih tahu apa sih Genby itu silahkan follow Instagramnya di bawah ini, sudah saya tuliskan gitu kan. Oke, next. Sekarang kita akan membahas seputar apa sih yang akan kita lakukan pada negeri ini gitu kan. Oke, kalau saya sih lebih ingin apa yang ingin saya berikan kepada negeri ini, seputar bagaimana sih kita merecycle benda-benda yang tidak terpakai itu menjadi sesuatu yang sangat indah banget, yang bisa dijual, yang bisa kita pajang di rumah dan menjadi daya tarik untuk tamu yang datang, ataupun untuk para pembeli gitu, jadi bisa sangat berguna. Jadi saya sedikit mempunyai kreatifitas dari seni kriya seperti yang ini, gambar-gambar ini. Itu adalah gambar-gambar yang dulunya pas waktu SMA saya sudah belajar. Jadi di SMA saya dulu, kami dilatih untuk belajar bagaimana sih kita mengelola bahan-bahan tidak terpakai, menjadi seni yang lebih berguna, yang lebih cantik ketika kita pajang di rumah gitu. Itu sangat bermanfaat banget dan saya pengen ke depannya nanti saya bisa menerapkan itu kepada diri saya dan saya bisa membuat usaha, di mana semua orang yang melihat itu bisa tertarik dengan apa yang saya lakukan, sehingga mereka bisa memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai, benda-benda yang mungkin bisa dibilang sudah menjadi sampah, itu kita bisa recycle kembali menjadi sesuatu benda yang sangat berharga, bahkan menarik gitu kan. Jadi tidak perlu beli, bisa buat sendiri, sehingga itu bisa menjadi edukasi untuk para orang-orang yang melihat gitu kan. Jadi saya sih itu pengen banget gitu, membuat diri usaha di mana barang-barang saya bisa menjadi contoh atau inspirasi untuk orang lain gitu. Kalau bisa dibeli atau tidak, bisa mereka lihat dan terapkan kepada diri mereka gitu kan. Dari situ kita bisa membuat edukasi kepada masyarakat, bahwa sampah itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Yang kedua, dari segi lingkungan, kita bisa menjaga lingkungan, ya kan. Dari handuk bekas, dari plastik apa segala macam, itu bisa mereka recycle kembali gitu kan. Jadi itu juga dari sisi lingkungannya bagus banget gitu, mungkin kalau warga-warga yang sibuk mungkin gak punya waktu. Tapi ya jamin lah, Sabtu minggu gak mungkin lah kita kerja, tapi setidaknya di waktu-waktu ruang. Misalnya sempat ke waktu untuk membuat kreasi-kreasi si pajangan di rumah gitu kan. Jika gak ingin dijual, ya dipakai pajangan di rumah itu sudah ramah lingkungan banget gitu. Nah baik, itu adalah sedikit pandangan dariku atau harapan dariku untuk negeri ini. Bagaimana pandangan dari kalian? Kita semua mempunyai harapan yang berbeda, yang lebih baik dan pastinya membangun negeri ini menjadi lebih baik. Sehingga kita menjadi pemuda-pemudi yang berguna bagi agama desa dan bangsa. Baiklah, sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Lain kali semua kita bisa talk show gitu kan. Gak banyak vlog aku sendiri, tapi kalau talk show pasti lebih seru gitu. Tapi yang sudah lah, jangan lupa agak teman-teman like dan juga nonton video ini sampai habiskan video lebih bermanfaat. Oke, bye-bye, see you. Sekali lagi, saya ucapkan selamat menang tahun game video ya. Energi untuk ini.